Soekarno dan Islam Sontoloyo istilah Islam Sontoloyo itu sudah ada di zaman Soekarno kalau bapak-bapak membaca buku tulisan Soekarno di bawah bendera revolusi ini saya dulu dilarang sama bapak saya tapi saya nyuri-nyuri telah satu SMP saya selesai baca di bawah bendera revolusi itu jelas sekali bagaimana pemikiran Soekarno yang sangat memuja dan memuji Kemal Ataturk salah satunya dia mengatakan umat Islam ini seharusnya tidak begitu saja menerima fikih dengan kaku dia contohkan ketika bejana saya dijilat oleh anjing saya saya tidak mau pakai debu Soekarno itu mengatakan kalau pakai debu ini Islam Sontoloyo kalau Islam modern pakai sabun dan kreolin itu dicontohkan seperti itu ambil apinya jangan abunya yang sering disampaikan oleh Soekarno ambil apinya semangatnya jangan abunya jadi formalitas syariat Islam menurut Soekarno adalah abu Islam itu yang akan menjadikan Islam ketinggalan zaman membentuk masyarakat onta katanya ini kalimat yang keluar dari Soekarno masyarakat onta Islam Sontoloyo nanti silahkan buka di Google bah Google selalu jujur insya Allah revolusi mental itu ajaran PKI yang mengenalkan revolusi mental itu Gepa Nusantara ini sejarah loh ya hari ini revolusi mental bukan mental tapi mental akhirnya apa yang paling banyak korupsinya ya yang revolusi mental ini kata Pak Din Samsudin saya tidak bisa apa namanya membayangkan seperti apa karena dalam lingkaran presiden itu sangat banyak orang-orang yang sangat anti Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ghofiruh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina man yahdihillahu fala mudlalah wa man yudnil fala hadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shariqalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa salli mabarik ala nabiyina wa seyyidina wa shafi'ina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin amma ba'd bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan kesehatan dan keluangan kelapangan untuk melaksanakan jamah salat subuh kemudian melanjutkan dengan tolabun ilm mudah-mudahan Allah limpahkan barakah kepada kita semua dan dimudahkan segala urusan kita tema pagi hari ini sebagai saya beberapa hari yang lalu mendapatkan sebuah video dari seorang pimpinan pesantren Al-Islah Kiai Haji Dawam Soleh beliau pimpinan pesantren alumni Gontor Monorogo beliau menuturkan bahwa ini bisa dicari beliau sekarang dilaporkan oleh tim TKN 01 dilaporkan ke polisi dengan tuduhan hoak dan ujaran kebencian beliau mengungkapkan di hadapan tamunya waktu itu beberapa anggota DPR termasuk Fadlizon beliau mengatakan pimpinan pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo secara khusus memanggil seluruh Kiai dan pimpinan pondok alumni Gontor nah pada pada kesempatan itu hadir pula Profesor Doktor Din Samsudin saya percaya Kiai Soleh tidak bohong dan kita berkhusnudan bahwa beliau menyampaikan apa yang memang disampaikan karena saat itu disampaikan kepada seluruh yang hadir meliputi para ulama para Kiai para pimpinan pondok pesantren dan lembaga-lembaga yang merupakan alumni pondok pesantren Gontor Ponorogo jumlahnya sudah puluhan ribu nah kata Pak Din Samsudin saya tidak bisa apa namanya membayangkan seperti apa karena dalam lingkaran presiden itu sangat banyak orang-orang yang sangat anti Islam jadi pembahasan hari ini adalah bagaimana tarik ulur antara dalam lingkaran kekuasaan sejak sebelum Indonesia Merdeka kalau bapak-bapak ibu-ibu membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang Barat atau para penulis yang latar belakangnya anti-Islam maka gambaran yang kita dapatkan akan sangat berbeda dengan kalau bapak-ibu membaca tulisannya Kiai Haji Ain Firdaus Profesor Doktor Deli Arnur atau tulisan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara kemudian Arta Wijaya beberapa sejarawan muslim ini menjelaskan hal yang sangat berbeda yang hari ini akan saya sampaikan sebagiannya bagaimana tarik ulur antara para ulama pergerakan Islam itu sudah dimulai dari sejak berdirinya syarikat Islam yang oleh sejarah seakan-akan dinafikan lebih diunggulkan Budi Utomo inilah yang akan saya bahas pertama kali Budi Utomo dan aliran sesat free masonry tidak pernah diungkap dalam buku-buku sejarah PSPB atau sejarah nasional tidak pernah diungkap bahwa Budi Utomo memiliki ikatan yang sangat kuat dengan organisasi rahasia Yahudi free masonry ya Budayawan Betawi Bapak Redwan Saidi sekira 10-15 tahun yang lalu dalam sebuah ceramahnya beliau mengatakan bahwa gedung Bapenas yang hari ini menjadi gedung Bapenas itu dulu dikenal dengan nama gedung setan karena disitulah menjadi lojinya Theosofis Aliran kebatinan Yahudi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Madame Blavatsky nanti silahkan dibuka Madame Blavatsky dialah orang Yahudi pertama yang membuat loji di Jakarta nah loji atau tempat sembahyangnya orang-orang Yahudi itu sekarang menjadi gedung Bapenas ya saya bacakan ini saya nukil dari tulisan Profesor Doktor Profesor Ahmad Mansur Sulit Negara dalam bukunya Api Sejarah buku yang sangat bagus ada dua jilid Api Sejarah itu menceritakan sejarah perjuangan bangsa yang tidak pernah atau jarang sekali diungkap dalam di meja-meja kuliah maupun di sekolah beliau termasuk pelaku sejarah Dokter T.H. Stephen penulis buku apa ini bahasa Belanda saya ngerti yang artinya Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia tahun 1764 1962 menyebutkan bahwa Frima Sandri memperoleh aktualitas yang besar dengan munculnya gerakan nasional modern di Jawa jadi Frima Sandri mendapatkan kebebasan pergerakan karena adanya gerakan modern di saat yang sama gerakan kemerdekaan Indonesia itu muncul sebagai gerakan perlawanan penjajahan yang dipimpin oleh para ulama dan pedagang Syarikat Islam itu muncul di Surakarta yang diprakarsai oleh K.H.J. Samanhudi itu bukan hanya beranggotakan orang Jawa ada orang Arabnya ada orang Bugisnya ada orang Jawa Budi Utama bahkan hanya orang Jawa dan yang Ningrat karena anggotanya ada Mangkun Negara Mangkun Negoro ada Raden Raden semua jadi Budi Utama ini justru hanya menerima anggota dari orang Jawa saja sementara Syarikat Islam itu yang penting Muslim dan Syarikat Islam dididikan lebih dulu dibandingkan Budi Utama tidak lama menyusul kemudian Muhammadiyah 1912 lalu 1914 Al-Irsyad Al-Islamiyah yang dididikan oleh Sheikh Ahmad Surkati seorang ulama dari Sudan yang didatangkan oleh Jamiat Khair Jamiat Khair itu lahir sebelum Al-Irsyad kelompok Alawiyin kelompok keturunan Arab Habaib itu tahun 1912 mendidikan apa yang dinamakan Jamiat Khair sebagai organisasi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui ekonomi melalui pendidikan Al-Irsyad melalui pendidikan Muhammadiyah melalui pendidikan dan ekonomi kita tahu bagaimana K.H. Ahmad Dahlan sampai hari ini Muhammadiyah memiliki universitas yang paling banyak organisasi dengan rumah sakit paling banyak dan lembaga pendidikan paling banyak dari sanalah lahir para tokoh-tokoh bangsa Abikus Nocokros Suyoso Kasman Singodimejo kemudian Abdul Kohar Muzakir itu adalah tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikus Tim Perumus BPU PKI ini orang-orang Muhammadiyah sangat banyak syarikat Islamnya juga tidak sedikit NO diantaranya Kiai Haji Wahid Abdul Wahid Hashim Bapak dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid jadi pergerakan Islam hari itu sudah memegang peranan yang sangat besar kata pengantar buku ini menyebutkan dengan jelas bahwa Freemason itu organisasi rahasia Yahudi menjalin hubungan dengan satu organisasi politik Indonesia bernama Budi Utomo jadi memang sejak awal berdirinya Budi Utomo itu sudah erat dengan kepentingan Yahudi maka nanti akhirnya terjadi pertarungan antara nasionalis Islamis dengan nasionalis sekuler yang puncaknya pada 18 Agustus nanti akan sampai Raden Adipati Suryo sebagai anggota Freemason berharap pemimpin muda dari gerakan nasional seperti Budi Utomo dapat dicapai dengan asas-asas Masonik atau doktrin-doktrin Freemason tak heran jika Freemason yang mempunyai hubungan erat dengan Budi Utomo memiliki peran yang cukup signifikan dalam gerakan nasionalisme di negeri ini jadi nasionalisme sekuler anti-Islam itu memang sudah ada sejak lahirnya Budi Utomo sementara nasionalisme Islamis itu juga sudah lahir sejak berdirinya Syarikat Islam Muhammadiyah Nahdudul Ulama itu paling akhir malahan 1927 sebelum Nahdudul Ulama sudah ada Jamiat Khair Jamiat Khair itu perkumpulannya para Habib para Habib pusatnya di Tanah Habang Alawiyin Robitoh Alawiyin membentuk Robitoh itu ikatan Alawiyin itu para Alawi keturunan Ali membentuk sebuah organisasi bernama Jamiat Khair mendatangkan seorang Sheikh dari Sudan namanya Sheikh Ahmad Surkati Nah Sheikh Ahmad Surkati ini rupanya bukan Alawiyin Arab kan ada dikenal yang Habaib dan bukan non-Habaib Nah akhirnya kemudian Sheikh Ahmad Surkati mendirikan organisasi non-Habaib bernama Al-Irshad Al-Islamiyah yang mendatangkan beliau dari Habaib Jamiat Khair Jadi sekarang organisasi Arab itu ada ada dua Al-Irshad dan Jamiat Khair itu juga termasuk Golkar Golongan Keterunan Arab Anggota Golkar Golongan Keterunan Arab Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lipi Alder Rahman Surya Miharjo dalam kata pengantar buku Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908 1918 Karya peneliti Jepang Akira Nagazumi mengatakan Paku Alam memberikan Paku Alam ini Raja apa namanya Jogja Solo Sultanan Solo Jogja Jogja Kalau Solo Mangku Negaran Paku Alam itu Wakil Gubernur Jogja Selalu menjadi Wakil Gubernur Sementara Gubernur dari Sultan Kesultanan Paku Alam memberikan pengaruh pada terserenggaranya Kongres Budi Utomo khususnya mereka yang ada hubungannya dengan gerakan Mason Free Masonry para pemimpin Budi Utomo adalah anggota Free Masonry jadi ini sekte sesat Yahudi Yahudi apa namanya ekstrim Free Masonry ini yang sekarang mungkin banyak tidak sadar Yahudi Free Mason punya sebuah organisasi sosial namanya Rotary Club ini anggotanya banyak yang muslim loh Rotary Club ini Rotary Club itu sudah ada sejak zaman sebelum merdeka silahkan dibuka sejarah Rotary Club ini gerakan sosial ketua Budi Utomo yang sangat kental dengan pemikiran Free Mason dan Teosophy Teosophy ini kebatiran Yahudi tokoh utamanya Madame Blavatsky adalah Rajiman Widiodiningrat anggota tim bukan tim sembilan anggota BPUPKI perumus apa namanya kemerdekaan panitia kemerdekaan persiapan kemerdekaan Indonesia Rajiman menjadi ketua Budi Utomo pada periode 1914 1915 ia masuk menjadi anggota Free Mason pada tahun 1913 ini yang ngomong sejarawan Jepang Rajiman adalah selain juga aktif dalam perkumpulan Teosophy Rajiman adalah orang pribumi yang mendapat kehormatan dari Free Mason Hindia Belanda dengan dimuatnya artikel karyanya berjudul bahasa Belanda saya gak bisa ngejanya yang artinya persaudaraan rakyat dalam buku kenang-kenangan Free Mason di Hindia Belanda 1767 1917 tentu jika bukan bagian dari orang-orang penting dalam jaringan Free Masonry tulisan Rajiman tak mungkin dimasukkan dalam buku yang menjadi bukti sejarah keberadaan para Mason di Hindia Belanda ini Rajiman adalah seorang Mason yang menjadi salah satu the funding father's negeri ini tekoh yang pernah memimpin jalannya sidang badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia jadi PPUPKI ini ada tiga faksi faksi Free Mason faksi sosialis dan faksi Islam itu fakta sejarah tidak bisa ditutup tutupi faksi Free Mason itu ya dari Rajiman kemudian tokoh-tokoh Budi Utomo sementara faksi sosialis Soekarno Hatta Syahrir Syahrir itu dulu pernah menjadi pimpinan PSI Partai Sosialis Indonesia nah kalau sekarang Partai Solidaritas Indonesia ini cuma beda nama saja sebetulnya ya inilah pentingnya kita mempelajari sejarah PSI itu Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sultan Syahrir kemudian tokoh tokoh Betawi yang juga sosialis yaitu Ahmad M. Yamin nanti akan saya ceritakan bagaimana wafatnya M. Yamin dan wafatnya Soekarno yang ternyata mereka berwasiat Soekarno berwasiat bila aku meninggal tolong Buya Hamka yang mengimamkan jenazah saya yang mengimami sholat jenazah saya padahal Soekarno memenjarakan Buya Hamka dua setengah tahun itu mereka bersahabat ya di dunia nyata mereka bersahabat tapi karena masalah politik menjelang 1965 masalah Nasakom Buya Hamka di penjara tapi justru Buya Hamka mengatakan itulah saat paling berharga dalam hidup saya karena dengan di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir al-azhar 30 juz ini Buya Hamka saya lanjutkan Rajiman adalah seorang Mason yang menjadi salah satu funding Fadal Negeri ini tokoh yang pernah memimpin jalanan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI para ketua budi utama lainnya juga adalah anggota Frimasonri seperti Raden Ajeng Tirta Kusumo Raden Ageng Ketua budi utama pertama 1908-1911 yang juga pernah menjadi Bupati Karanganyar Pangeran Pangeran Arya Noto Dirojo ketua budi utama kedua Raden Mas A nya gak tau Surya Suparto alias Mangku Negara Mangku Negara Tujuh jadi Paku Alam juga Frimason Mangku Negara juga Frimason RM Tirta Kusumo dan Panggeran Arya Noto Dirojo adalah anggota Frimasonri Logi Mataram Yogyakarta ini kita bisa pahami sekarang bahwa ternyata budi utama itu adalah organisasi para ningrat ya para pangeran para bukan organisasi rakyat biasa ini fakta sejarah yang diungkap oleh sejarawan ketua budi utama selanjutnya meski tak menjadi anggota Frimason tetapi menjadi anggota Teosofi Teosofi itu kebatinannya Yahudi seperti apa namanya M Raden Ngabei Dwi Sewoyo dan Raden Mas Uryo Ningrat semuanya Raden Jawa semua gak ada yang itu bagus atau Habib gak ada kan memang hari itu feodalisme masih sangat kuat jadi sangat aneh kalau budi utama tiba-tiba menjadi organisasi yang apa namanya egaliter justru syarikat Islam yang ada campuran pedagang ada ulama lahir di Solo yang waktu itu juga banyak orang Arabnya keturunan Arabnya itu budi utama dan peristaan Islam ini hampir tidak ada dalam buku sejarah manapun ini saya screenshot atau saya foto dari buku Api Sejarah Profesor Ahmad Mansur Saudara Negara saya ambil poinnya saja menanggapi sikap dokter Stomo sebagai pimpinan Parindra Partai Indonesia Raya dengan media cetaknya majalah bangun membuat Kiai Haji Mas Mansur ini ketua PP Muhammadiyah mempertanyakan tentang keyakinan dirinya dan pandangannya terhadap ajaran Islam ternyata dokter Stomo berkeyakinan bahwa manusia adalah penjilmaan akhir dari Tuhan karena itu manusia tidak perlu melakukan sholat sembahyang selain itu dokter Stomo tidak membenarkan naik haji ke Mekah dalam peneliannya lebih mulia tindakan orang yang dibuang di boven di gul daripada naik haji ke Mekah ini dokter Stomo saya tidak melakukan ujaran kebencian karena ini adalah mengungkap fakta sejarah yang selama ini tidak pernah diungkapkan ini saya sangat percaya dengan Ah Hasan seorang ulama pendiri persis di bangil suara umum sebuah media masa milik Budi Utomo dibawah asuhan dokter Sutomo terbitan Surabaya dikutip oleh Ah Hasan ini seorang ulama sangat terkenal bukunya beliau punya buku yang bagus sekali tanya jawab Ah Hasan kemudian dilanjutkan putranya Abdul Qadir Hasan beliau seorang tokoh persis bangil di dalam majalah alisan terdapat tulisan yang antara lain berbunyi digul lebih utama daripada Mekah buanglah kaabah dan jadikanlah demak itu kamu punya kiblat ini dokter Sutomo jadi Ahok belum seberapa ya Ahok belum seberapa jangan-jangan nanti jadi pahlawan sudah masuk PDIP kemarin resmi selain itu ini yang lebih fenomenal yang sampai menjadikan pergerakan sama persis dengan 212 selain itu sebuah surat kabar bernama Jawi Hisworo terbit di Solo yang dikelola oleh para penganut kebatian Teosofi tadi Frimason tadi juga melakukan pelecehan terhadap pribadi Nabi Muhammad S.A.W. pada 8 dan 11 Januari 1918 100 tahun yang lalu Jawi Hisworo yang dipimpin oleh Marto Darsono memuat artikel yang menyebut Nabi Muhammad sebagai pemabuk dan pemadat fakta sejarah loh ini ini akhirnya terbentuklah apa yang disebut tentara kanjeng Nabi Muhammad saya bacakan pada 9 dan 11 Januari 1918 Marto Darsono redaktur Jawi Hisworo ini oh semua karena orang Jawa memuat tulisan karya Joyo Dikoro tulisan yang berjudul percakapan antara Marto dan Joyo itu memuat kalimat Gusti kanjeng Nabi Rasul minum afiha gin minum opium dan kadang suka mengisip opium selang sebulan kemudian 24 Februari 1918 Haji Umar Syed Cokro Aminoto salah seorang ulama pemimpin syarikat islam guru dari Soekarno guru dari apa namanya Ahasan juga jadi Ahasan dan Soekarno itu gurunya sama Haji Umar Syed Cokro Aminoto waktu di Surabaya menggalang soliditas umat muslim di Hindia Belanda untuk turun ke jalan beliau membentuk tentara Kanjeng Nabi Muhammad TKNM pada hari itu di 42 tempat berbeda di Jawa dan sebagian Sumatera sekitar 150 ribu orang melakukan demonstrasi menuntut pemerintah kolonial menghukum Marto Darsono dan Joyo Dikoro jadi 212 sudah ada yang mendahului tapi gak pernah ditulis dalam buku sejarah maka kalau sekarang itu tv-tv gak menayangkan sudah ada yang ngajarin dulu subhanallah ini Profesor Dali Arnur ini seorang pakar sejarah juga pakar politik Allah seorang tokoh masyumi menuturkan dalam gerakan modern islam di indonesia 1942 bahwa tulisan ini tulisan tentang pelecehan kepada kanjeng nabi itu sebagai reaksi budi utomo terhadap nasional kongres sentral syarikat islam pertama ya dengan keputusannya menuntut self government atau pemerintahan terpisah indonesia yang berdasarkan syariat islam jadi apa namanya tulisan pelecehan terhadap rasulullah s.s. itu sebagai reaksi atas hasil keputusan kongres syarikat islam yang menghendaki pemerintahan terpisah dari penjajahan belanda dengan dasar syariat islam maka muncullah tulisan bahwa kanjeng nabi suka mabuk dan suka minum hopium itu ya ini menurut profesor deliar nur jadi memang pertarungan antara pro dan anti syariat itu sudah ada sejak jauh sebelum Indonesia merdeka puncaknya 22 Agustus 1945 dengan ditanda tangannya piagam Jakarta itu sebenarnya jadi pembahasan itu bukan sesuatu yang tabu bukan sesuatu yang tabu memang sudah dari sejak dulu dua kubu ini bahkan tiga kubu yang satu sosialis nah yang sudah dapat kesempatan yang sosialis dan sekuler yang islam gak pernah dapat selalu menjadi seakan-akan momok gitu loh padahal yang memerdekakan bangsa ini adalah umat islam maka nanti akan saya bacakan bagaimana besarnya pengorbanan para pengimpin islam tokoh islam demi persatuan bangsa sesuatu yang diperjuangkan ratusan tahun itu hanya dalam hitungan jam mereka rela mengalah ini sukarno dan islam suntoloyo jadi suntoloyo itu sudah ada sejak dulu jadi suntoloyo itu adalah ucapan sukarno terhadap orang-orang yang ingin menerapkan syariat islam itu islam suntoloyo gitu mungkin yang sepuh-sepuh tahu ini islam suntoloyo sekarang suntoloyo gunderwo akhirnya dapat gelar cakjan jancuk omongannya kayak begitu siapa suruh omongannya kayak begitu akhirnya dapat gelar cak jancuk masya masya itu gara-gara meralat doa doa kok diralat akhirnya dapat gelar cak jancuk itu ini Indonesia ini lucu lucu ya sukarno dan islam suntoloyo istilah 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 islam suntoloyo itu sudah ada di zaman sukarno kalau bapak-bapak membaca buku tulisan sukarno di bawah bendera revolusi ini saya dulu dilarang sama bapak saya tapi saya nyuri-nyuri kelas 1 SMP saya selesai membaca di bawah bendera revolusi itu jelas sekali bagaimana pemikiran sukarno yang sangat memuja dan memuji kemal ataturk salah satunya dia mengatakan ya ya umat islam ini seharusnya tidak begitu saja menerima fikih dengan kaku nah dia contohkan ketika bejana saya dijilat oleh anjing saya saya tidak mau pakai apa namanya debu sukarno itu mengatakan kalau pakai debu ini islam santoloyo kalau islam modern pakai sabun dan kreolin gitu itu dicontohkan seperti itu ambil apinya jangan abunya gitu yang sering disampaikan oleh sukarno ambil apinya semangatnya jangan abunya jadi formalitas syariat islam menurut sukarno adalah abu islam itu yang akan menjadikan islam ketinggalan zaman membentuk masyarakat onta katanya ini kalimat yang keluar dari sukarno masyarakat onta islam suntoloyo nanti silahkan buka di google bah google selalu jujur presiden 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 adhan 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 dengan bahasa arab melarang jilbab melarang simbol-simbol islam padahal di turki 400 tahun di bawah naungan khilafah dan syariat islam dari sini kelihatan model negara seperti apa yang akan diinginkan oleh sukarno karena itu ia menolak kecenderungan formalisasi syariat islam dalam tatanan perundang-undangan ia bahkan menyebut masyarakat yang lebih mengedepankan penerapan syariat islam secara formal dalam kehidupan berbangsa dan negara dengan sebutan masyarakat onta atau islam suntoloyo jadi islam suntoloyo adalah orang islam yang ingin selalu menuntut formalitas syariat islam kita coba terisik sukarno mulai dari kasus piagam jakarta ini kasus penelikungan kesepakatan bangsa funding father yang tidak banyak diungkap hanya diungkap menurut versi yang sesuai dengan keinginan pemerintah saja piagam jakarta yang sudah ditandatangani oleh sukarno sendiri sebagai ketua tim sembilan ada sukarno jadi nasionalis sekuler ada lima nasionalis islam ada empat tim sembilan sukarno hatta syahrir muhyamin kemudian ahmad subarjo alexander andreas maramis lima orang dari nasionalis islam islam tetap adalah nasionalis jangan dibilang islam itu enggak nasionalis justru karena cintanya kepada tanah air ia rela berjihad dan mati syahid merdeka atau mati itu bahasa indonesianya bahasa arabnya iskariman aumud syahidan bung tomo sampai bilang saya tidak tahu kalau tidak ada kalimat allahu akbar dengan apa saya mengorbankan mengubarkan semangat jihad ini fakta sejarah 10 november itu dimunculkan dengan adanya fatwa jihad resolusi jihad nahdlatul ulama yang ditandatangani oleh kiai haji hasim as'ari kiai haji wahab hasbullah silahkan dicari di youtube ada resolusi jihad NO itu tiga poinnya satu bahwa ya melawan pemerintah india belanda adalah jihad visabilillah yang kedua bahwa yang mati adalah mati syahid yang ketiga bahwa siapa saja yang menjadi mata-mata hukumnya murtad itu ditandatangani oleh kiai haji hasim as'ari dan kiai haji wahab has'bullah siapa kiai haji has'bullah dialah panglima sabi lillah dan kiaz bullah jikal bakal tentara TKR tentara keamanan rakyat sabi lillah dan kiaz bullah ini peristiwa sejarah yang banyak dilupakan nah kemudian jadilah hari santri tanggal berapa itu nah itu hari santri itu merujuk pada resolusi jihad nahdlatul ulama' yang melahirkan peristiwa 10 november ya bayangkan dalam satu hari dua jenderal terbunuh jenderal malabai di jembatan merah jembatan apa iya jembatan merah itu perang yang mati jenderalnya apa gak luar biasa bambu runcing loh itu nah ini ini siapa yang melakukan itu santri ya saya kembali ke sini piagam jakarta yang sudah ditandatangani oleh soekarno sendiri pada 22 juni 45 disepakati akan dibacakan pada proklamasi rubrik indonesia diganti dengan coret-coretan soekarno alasannya ketelingsut kalau bahasa jawanya apa hilang gitu loh rapat berbulan-bulan itu katanya hilang akhirnya cuma nyuruh sayuti melik untuk nulis proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu bukan tek proklamasi itu bikinan soekarno tek proklamasi yang asli adalah disepakati pada 22 juni 1945 yang disebut dengan piagam jakarta yang bunyinya mukaddimah bukan pembukaan mukaddimah bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa itu aslinya tek proklamasi ini sejarah hal itu terjadi pada subuh hari 17 Agustus 1945 Soekarno mengajak Hatta ke rumah laksamana Maeda untuk mendiskusikan lagi naskah proklamasi yang sudah disepakati tim 9 tadi saya sebutkan tim 9 4 dari nasionalis Islam 5 dari nasionalis sekuler di rumah itu selain ada petinggi Jepang juga ada Ahmad Subarjo nasionalis sekuler sekretaris laksamana Maeda ini juga tim 9 dan akhirnya dalam sederah tercatat Soekarno membacakan proklamasi dengan coretan coretannya sendiri pada pukul 10.00 17 Agustus 1945 tidak ada dalam perundingan dalam rumah Maeda itu tokoh nasionalis Islam jadi Abdul Qahar Muzakar tidak ada Agus Salim tidak ada Kihaji Agus Salim tidak ada Kihaji Abdul Wahid Dasim tidak ada Kihaji Abikus Nocok Rosyosa juga tidak ada yang ada hanya Soekarno Muhammad Hatta Aama Ramis dan Ahmad Subarjo serta M Yamin tim 9 hanya diadiri 5 orang plus laksamana Maeda Sejarah yang kita baca mengatakan demi persatuan Indonesia maka 7 kata dalam piagam Jakarta di hilangkan padahal penghilangannya tanpa menghadirkan tokoh-tokoh Islam jadi itu sudah kompromi sebetulnya sudah kompromi dengan ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya bagi pemeluknya saja wajar kan kita orang Islam melaksanakan syariat Islam nah tapi akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya lebih tragis selagi pada 18 Agustus 1945 Soekarno lewat rapat kilat tidak sampai 3 jam mengganti hal-hal penting yang berkaitan dengan Islam dalam urusan politik yakni mengganti hal-hal penting dalam undang-undang dasar 45 lewat rapat yang dipimpinnya Soekarno mengganti kata mukaddimah menjadi pembukaan dan juga kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk menjadi ketuhanan yang mahasah jadi ini kesepakatan bapak bangsa kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya ini kesepakatan bapak bapak bangsa bukan apa namanya hanya asal main tulis itu bukan dari BPUPKI menjadi PPKI menjadi tim sembilan sepakat 22 Juni 1945 tiba-tiba 18 Agustus tanpa ngajak ngomong langsung dicoret bukan ini saja yang dicoret ada satu lagi serta kata presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam dibuang kata beragama Islam siapakah orang yang membuangnya Soekarno Hatta ini baru tahu sekarang ya ini versi yang dari kaum nasionalis Islam dulu begitu ya ada dulu ada ya ada kata keberapa Islam ya jadi sekarang bukan hanya diganti ini saja bahkan UD45 sudah di amandemen berkali-kali tiga kali sudah nah ini maka tuntutan hari ini kembali kepada UD45 itu sesuatu yang sangat berat kenapa campur tangan dari asing sudah sangat banyak dalam amandemen siapa yang suaranya paling banyak dia akan menang itu permasalahannya mau kita bawa ayat sejibun mau bawa buku sejarah mau kalah voting kalah sudah itu faktanya ya jadi ini makanya umat Islam itu banyak yang kemudian diharapkan untuk ikut apa terlibat dalam masalah ini kenapa karena ini mengenai nasib umat Islam silahkan nanti dibuka dalam RU PKS rancangan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual yang sedangkan dibahas ada beberapa pasal kontroversial yang pertama seorang anak yang tidak mau menggunakan jilbab tidak boleh dipaksa oleh orang tuanya dan apabila orang tuanya memaksa ia bisa dipidanakan seorang istri yang tidak mau melayani suaminya lalu dipaksa suaminya bisa dituntut dalam aksi kekerasan seksual sedangkan laki-laki perempuan yang melakukan perzinaan tidak bisa dituntut asalkan suka sama suka coba ini sedang menjadi RUU belum lagi nanti RUU LGBT coba tulis di Facebook LGBT adalah penyakit sore langsung di blog coba aja LGBT jangan L68T kalau itu tidak terbaca LGBT adalah penyakit menjijikan tulis kalau tidak percaya sore langsung di blog Facebook Antum ini dunia hari ini seperti itu karena tragedi itu maka pemilu 1955 tokoh-tokoh Islam bersatu menuntut pengembalian piagam Jakarta atau Islam sebagai dasar negara tanpa meng apa namanya mengesampingkan yang bukan Muslim karena kemerdekaan Indonesia dipulih dengan darah dan keringat mayotas rakyat yang beragama Islam maka diadakanlah penyusuan UD kembali oleh Majlis Konstituante 5759 setelah bersidang lebih dari dua tahun hasilnya mentok vaksinasionalis Islam dan vaksinasionalis sekuler tidak ada yang menang mutlak jadi pemilu pertama kali tahun 50 itu menghasilkan kemenangan Masyumi pemilu yang paling jujur dan adil itu Masyumi menang kemudian Buya M. Nasir menjadi Perdana Menteri lalu terjadilah satu perdebatan panjang sampai dua tahun tidak berhasil menetapkan dasar negara untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Piagam Jakarta Soekarno akhirnya memubarkan Majlis Konstituante Degret Presiden 5 Juli 59 bubarkan Konstituante kembali pada UD 45 nah dengan didukung TNI dengan mengeluarkan Degret Presiden 5 Juli 59 yang menarik Soekarno saat itu menerima usulan dari tokoh-tokoh Islam untuk menampung aspirasi dari nasionalis sekuler dan nasionalis Islam maka dirumuskan salah satu isi Degret itu adalah Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan jadi kalau kita katakan kembali ke Degret Presiden itu kembali ke Piagam Jakarta kalau sekarang sudah sangat jauh sekali Undang-Undang Dasar 45 saja sudah di amandemen sampai 3 kali mau balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 kejauhan undang-undang yang sangat menguntungkan pemodal asing hari ini iya sayangnya meski bunyi Degret seperti itu Soekarno tidak menerjemahkannya dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden jadi tetap sikapnya tetap anti-Islam nah ini yang terakhir tentang Soekarno Buya Amka Kihaji Haji Abdul Malik Karim Amrullah namanya Abdul Malik bapaknya namanya Abdul Karim Amrullah menulis tentang Soekarno sebagai berikut Soekarno ini Buya Amka ini luar biasa sangat anti-PKI tapi beliau melarang untuk membredel tulisan Pramudia Anantatur beliau mengatakan tulisan jangan dilarang hadapi dengan tulisan pula gitu sampai akhir hayat Pramudia Anantatur itu pesan pesan sama anaknya nulis surat Buya Amka tolong anak saya dan calon mantu saya ajari Islam dan syahadatkan ia yang mensahadatkan calon mantunya Pramudia Anantatur itu Buya Amka padahal yang memenjarakan Buya Amka Pramudia Anantatur jadi yang melaporkan itu Pramudia Pram itu tokoh yang kemudian disebut tokoh lekra Pramudia Anantatur tulisannya yang terkenal nyanyi sunyi kemudian apalagi itu dia dibuang di pulau pulau buru penulis yang luar biasa penulis novel penulis cerita fiksi yang sangat luar biasa dia pimpinan lekra organisasi underbownya PKI ini tulisan Buya Amka akhirnya datanglah klimaks dari Nasakom ini yaitu peristiwa lubang buaya ini bukan bukan bualan bahwa kaitan Nasakom dengan PKI sangat kuat Soekarno ingin mengakomodasi kepentingan nasionalis kepentingan agama dan komunis jadilah Nasakom nasionalis agamis dan komunis tak itu inilah akibat dari penyelewengan Pancasila atau munafik Pancasila itu ini kata Buya Amka yang dibidatokan buat dikhianati atau di dalam jiwa sendiri tak ada sebab itu menjadi kosong ketengah udara bebas tetapi Tuhan Allah tidaklah mengizinkan kemunafikan itu berlanjut sehingga lanjutan dari peristiwa lubang buah ialah terbukanya mata rakyat malang yang selama ini hanya dibuat dininabobokkan dengan janji-janji dari mereka yang berkuasa yang sekali-kali tidak sanggup mereka memenuhinya abri dan rakyat abri dan rakyat jelata semuanya bersatu menghadapi orde lama yang munafik dan bobrok ini dan setiap yang berhutang mesti membayarnya hamka dari hati-hati halaman 265 ini testimoni atau persaksian dari hatta bahwa nasakom sangat besar pengaruhnya dengan lubang buaya walhasil sebelum merdeka sebelum merdeka memang Soekarno adalah seorang pemuda yang mempunyai ide besar dan semangat tinggi melawan penjajah Belanda ia pernah dipenjara dan diasingkan pemerintah Belanda saat itu tetapi pemikirannya sayang setelah dewasa lebih banyak diwarnai maraksisme sekuler daripada Islam padahal beliau adalah murid dari Haji Umar Syed Cokro Aminoto dan murid yang sangat cerdas sehingga tahun 1930-an ia berdebat keras di media masa dengan pemuda Nasir tentang bagaimana bentuk negara ke depan jadi antara Soekarno dengan Nasir Soekarno dengan Kartoswerio Soekarno dengan Ahasan ini akrab yang saling berdebat tapi juga bersahabat jadi zaman itu kalau kata Rocky Gerung itu betul-betul antara pikiran dengan pikiran bukan kemudian pikiran dilaporkan orang ini kan jelas sekali Ahmad Dhani cuma tiga baris dihukum satu setengah tahun sementara yang nabrak orang dengan sengaja dihukum satu tahun Iwan Andranakus ini kan Subhanallah sehingga Soekarno menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler sebagaimana yang dibentuk Kamal Ataturk Nasir menginginkan negara yang dilandasi oleh Islam sebagaimana yang diteladankan Rasulullah dan para sahabatnya Soekarno akhirnya menjadi presiden dengan menerapkan ide-ide sekuler yang diakininya dan kemudian di periode akhir pemerintahannya menyingkirkan kelompok Nasir Masumi yang dianggap mengganggu jalan revolusinya jadi sahabat karibnya ini dipenjarakan Buya Hamka Emnasir Kasman Singodimejo ini nah terjadilah apa yang kemudian dikenal pemberontakan PRRI Permista itu karena ingkar janjinya Soekarno sementara TNI dalam hal ini tidak terjadi TNI tidak berpihak maka ketika dikirim ke kemana untuk PRRI Permista di Sumatera Barat mereka tidak terjadi pertempuran karena sama muslim Safrudin perawiran negara adalah presiden darurat Republik Indonesia ketika Soekarno di Jogja di penjara nah jadi kenapa terjadi pemberontakan PRRI karena ketidakpuasan atas sikap-sikap Soekarno ini yang sudah berjanji berkali-kali untuk menerapkan aturan Islam sudah ngalah terus ngalah terus di kianati ini kisahnya begitu nah terbukti sekarang tokoh-tokoh yang dulu dipenjarakan jadi pahlawan kasman singodimejo sudah diresmikan sebagai pahlawan kemudian syafrudin perawiran negara juga pahlawan jadi ini terjadi apa namanya tarik ulur sampai kekuatan senjata beradu maka saya katakan ini adalah kondisi yang memang saking kuatnya persteruan berbeda dengan pemberontakan PKI pemberontakan itu tidak menelan tidak memakan jiwa sebetulnya di PRN di permesta karena tidak ada kesepakatan saja akhirnya Hezbollah bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi yang dipenjarakan Soekarno melakukan perlawanan nah ini yang terakhir sebagai bagian penutup karena saya lompati ya Soeharto kita sudah tahu bagaimana apa namanya banyak sekali di situ 32 tahun terlalu lama nanti sampai duhur tidak selesai supaya ada benang merahnya antara Marhanisme yang dan Nasakom karena Marhanisme adalah Pancasilanya Soekarno versi Soekarno yaitu Sosialisme Gotong Royong Marhanisme dan Islamofobia anti-Islam nah ini orang-orang jadi kalau yang satu satu apa satu kolam ini ada Victor Lais Kodat ya ada Ahok ada macam-macam ini satu kubu Masya Allah ya Al-Mar'u ini Ripka Ciptaning Ripka Ciptaning dalam sebuah wawancara dengan Latifi dia mengatakan ideologi tidak bisa dipasung kata dia ideologi tidak akan pernah mati dan anak cucu kami sudah berjumlah sekitar 20 juta yang siap bergerak itu ada videonya silahkan dicari Ripka Ciptaning dan anak-anak PKI ini kata Pak Jokowi kalau ada PKI saya gebuk hati-hati Pak nanti kena sebelahnya itu hati-hati Pak nanti kena sebelahnya lihat silahkan dibuka PSOE Partai Sosialis Spanyol persis selambangnya dengan PSI ini bukan kebetulan pasti ternyata lambang bunga mawar adalah lambang sosialis ini kebetulan warnanya lagi merah ini PSOE ini lambangnya hampir sama dengan PSI dari namanya pun sama lihat ini PSI Partito Sosialista Partito Sosialista Italiano Partai Sosialis Indonesia Pimpinan Sutan Syahrir Kenapa kok dipilih PSI Ya pasti karena kesamaan ideologi Nanti silahkan dibuka di file yang saya bagikan itu berwarna Ini tokohnya Grace Natali kemudian Gunter Romli Raja Julie Anthony Tamara Marah Siapa Nggak usah diapal Nggak penting Pak Menuh-menuhin memori Pak Kalau saya penting soalnya buat kajian Nah ini Gunter Romli Oleh karena itu Quran bukan kitab suci Bukan pula menyebabkan kita tabu untuk menggaulinya Nabi Muhammad bukan pula manusia suci Ini Gunter Romli Tokoh jaringan Islam liberal Ahmadiyah juga Tokoh Ahmadiyah juga tokoh jaringan Islam liberal Itu Gunter Romli Ring terdekat dari Jokowi sekarang Jadi milenial itu tokohnya ini sekarang Jadi generasi milenial PSI ini Dan sekarang sudah jelas sekali mengatakan anti syariat Islam LGBT harus dihormati Jaluddin Rahmat ini yang Jawa Barat saya Jawa Tengah kok gak apa-apa Nomor 1 PDIP namanya Jaluddin Rahmat Siapakah dia ini Jaluddin Rahmat Dalam wawancara dengan majalah Tempo Jaluddin Rahmat Ketua Umum Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Syiahnya Indonesia Syiah Indonesia itu ada dua Ijabi dan Abi Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Pimpinannya Jaluddin Rahmat Abi Ahlul Bait Indonesia Pimpinannya adalah Alaidrus depannya saya lupa itu Hasan Dalil Alaidrus Hasan Alaidrus namanya kalau gak salah apa perbedaan Syiah di Indonesia dengan Iran kata Jaluddin Rahmat tidak ada Syiah di Iran menganut Syiah Ithna Asriyah atau Imamah yakni ajaran yang mengutamakan masalah kepimpinan ajaran itu tercantum dengan undang-undang Iran dan kami juga Syiah Ithna Asyariah ini sudah kita bahas pada beberapa kajian yang lalu tentang kesehatan Syiah jadi Syiahnya Jaluddin Rahmat itu sama persis dengan Syiahnya Iran ini komentar Jaluddin Rahmat pada koran apa majalah tempo 29 Agustus 2012 berkaitan dengan peristiwa sampang Tajul Muluk dan adiknya yang terjadi sampai pengusiran ini Jaluddin Rahmat mengatakan orang-orang Syiah tidak akan membiarkan kekerasan ini karena untuk pengikut Syiah mengucurkan darah bagi Imam Hussein adalah sebuah kemuliaan saya tidak bermaksud mengancam tetapi apakah kita harus memindahkan konflik sunnah Syiah dari Iraq ke Indonesia semua itu berpulang pada pemerintah jadi orang yang selalu mengatakan konflik suriah jangan dibawa ke Indonesia itu adalah Jaluddin Rahmat sekarang jadi jargon jangan suriahkan Indonesia kalau monas saja rumputnya tidak rusak rumput di monas tidak keinjik bagaimana mungkin Indonesia akan disuriahkan oleh orang yang rumput saja tidak pinjek gitu loh eh subhanallah ini kita ini sebenarnya banyak yang tidak apa-apa Indonesia seperti begini tidak nuntut macam-macam yang penting umat Islam dihargai itu saja sebetulnya sudah kata-kata Pancasila sudah final itu sudah banyak yang bisa menerima tetapi umat Islam jangan dipojokkan sudah banyak sekali umat Islam bisa memahami kondisi ini NKRI harga mati yang penting umat Islam jangan dijadikan apa namanya umat yang dinomor duakan mayoritas yang selalu tunduk pada minoritas itu yang jadi masalah kalau ketidakadilan ini terus maka akan dimanfaatkan oleh banyak kelompok selamat tidak ada keadilan tapi kalau sudah ada keadilan insyaallah umat Islam tidak akan menuntut macam-macam sudah diawali oleh para funding mereka mau menerima kondisi seperti ini itu kenyataannya ini lebih ngeri lagi politikus PDIP satu ini sebut LGBT adalah sunnatullah dan halal dalam Islam Profesor Doktor Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta ya ini saya bacakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Profesor Siti Musdah Mulia Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Mengatakan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender LGBT Merupakan sunnatullah Coba Pendapat mulia Pendapat Musdah gak mulia Tersebut dikutip dari The Jakarta Post pada Jumat 28 Maret 2008 9 tahun silam Menurut Musdah Homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan ciptakan oleh Tuhan karena itu dihalalkan dalam Islam Iya Murtad orang kayak begini Subhanallah Profesor Doktor Jadi jangan suka agam dengan gelar-gelar kayak begitu Musdah Para sarjana muslim menurut musdah para sarjana muslim moderat berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual dan bahwasannya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama arus utama dan kalangan muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam ini ini satu kolam yang LGBT yang anti Islam yang itu satu kelompok sayangnya kok yang ketua MUI kok yang mau jadi satu jadi menurut saya cepat bebaskan beliau agar jangan satu kubu dengan cara dihormati jangan ditusuk-tusuk gambarnya dihormati ulama kalau Sandiaga Uno kan paling mudah gak apa-apa ditusuk kalau yang orang tua jangan ini Allah hanya melihat manusia dari ketakwaannya bukan dari orientasi seksualnya jadi takwa itu apa coba jadi orang homoseks itu bisa menjadi orang paling bertakwa Masya Allah ini profesor dokter dan menjadi satu kubu dengan presiden hari ini oleh karena itu dia mendapatkan courage apa namanya award dari kondolisa rice ini Allah hanya melihat takwa bukan orientasi seksual manusia ini sekarang Zuhairi Misrawi lulusan Al-Azhar ini lulusan Al-Azhar Mesir LGBT juga manusia makhluk yang sangat diagung-agungan Tuhan kenapa harus didiskriminasi ini Zuhairi Misrawi ini juga caleg PDIP lulusan Al-Azhar menghormati LGBT karena kita sama manusia soal pilihan orientasi seksual kembali pada diri masing-masing ini sudah ini termasuk tokoh Jil dan intelektual muda temannya Gunter Romli dan Uli Lapsor Abdallah ini coba saya bacakan karena tulisannya agak susah di kampung kalau mau berdoa cukup baca yasin atau zirah kubur sekarang harus kemekah dengan biaya tinggi beragama jadi mahal umroh padahal kalau kita umroh berarti kita menyumbang devisa bagi Arab Saudi konspirasi jadi umroh itu konspirasi secara sosiologis zirah kubur itu menjadikan biaya beragama relatif lebih murah daripada harus umroh kemekah nanti kalau ini belum seberapa silahkan nanti buka kalau apal namanya Kiai Haji Masdar Farid Mas Udi Kiai Haji Masdar Farid Mas Udi Wakil Ketua PBNO mengatakan sebaiknya agar haji tidak terlalu panjang antriannya apa daftar tunggunya mulai diupayakan supaya haji bisa dilakukan tidak pada bulan dul-hijjah buka kalau tidak percaya itu yang usul Kiai Haji Masdar Farid Mas Udi coba jadi terobosan baru supaya tidak banyak daftar tunggu tidak sampai 20 tahun silahkan di cek Masdar Farid Mas Udi Haji di bulan selain dul-hijjah itu saya sudah membaca sekitar 5 tahun yang lalu usulan itu sudah lama usulan itu coba satu kubu satu kolam ini kaos palu arit kata Luhut Binsar Panjaitan dulu menkopul kam sekarang mensegur menteri segala urusan kaos palu arit soal kaos palu arit bisa jadi itu tren anak muda jangan berlebihan kalau palu arit bilang begitu kalimat langsung dibilang teroris ini kan sikap anti-islam kalau palu arit juga dibilang tren juga bilang tren jangan berlebihan begitu harusnya nah ini harian terbit Jokowi akan minta maaf pada keluarga PKI jadi kalau tidak dikawal oleh umat islam mungkin 200 100 tahun yang akan datang itu dikatakan PKI didolimi umat islam kenapa karena pengadilan mahkamah internasional di jenewa sudah memutuskan bahwa PKI di apa di fitnah jadi lobby-lobby PKI komunis sudah berhasil melakukan lobby sehingga pemerintah Indonesia harus meminta maaf kepada ex-PKI itu mahkamah internasional tapi pemerintah Indonesia tidak harus mematuhi namun ini menjadi tekanan ditekan pemerintah untuk mengakui kesalahan revolusi mental itu ajaran PKI yang mengenalkan revolusi mental itu depanusantara aidit ini sejarah loh ya hari ini revolusi mental bukan mental tapi mental akhirnya apa yang paling banyak korupsinya yang revolusi mental ini PDI PDIP buat kami tidak ada namanya perdasariah ikuti sejak PSI PDIP tegas tolak perdasariah peraturan harus sesuai konstitusi PDIP tolak perdasariah berapa yang ditolak 3143 dibatalkan oleh Jokowi banyak yang gak tau kan nih 3153 yang dibatalkan termasuk perda anti miras termasuk larangan buka warung siang hari di bulan Ramadan gara-gara busa ini akhirnya di yang di di Banten dulu kan ada ya itu awalnya dari situ akhirnya 3153 perda pro syariah dihapuskan dengan alasan menghambat investasi silahkan dibuka ini saya hanya membacakan fakta hari ini jadi sebenarnya siapa yang paling padahal perda syariah yang hari ini kan bukan perda yang memecah belah umat perda menghormati bulan puasa perda anti miras supaya jangan generasi muda hancur bukan kemudian ingin mengganti Pancasila itu bukan perda-perda syariah itu masih selaras dengan ideologi bangsa hanya bernafaskan Islam nyatanya di Aceh bisa kok ya kan di Aceh bisa dan Aceh tidak mau melepaskan diri dari Indonesia kenapa tidak gitu loh kenapa hanya di Aceh saja apa karena Aceh sudah beruntak apa nunggu umat Islam beruntak kan gitu artinya kan jangan kasih sajalah umat Islam ini supaya bulan Ramadan dihormati jangan ada yang jualan di siang hari kan gitu kalau bukan umat Islam yang menghormati siapa yang mau menghormati akhirnya dihapus semua dengan alasan menghambat investasi ini yang terakhir Ahok resmi jadi kader PDIP jadi sekarang yang nuntut sama yang dituntut satu sudah menyesal ya minta maaf ternyata formula ini sudah disebutkan oleh Snoghurgranya tokoh yang paling berperan menghancurkan perlawanan rakyat Aceh dialah orang munafik nomor satu mengaku muslim dengan nama Abdul Ghaffar 10 tahun belajar Islam di Mekah hafal ribuan hadis hafal Al-Quran tapi untuk menghancurkan umat Islam dia pulang ke Indonesia untuk memadamkan perlawanan Tauku Umar dan pasukannya Cudnya Adin dan pasukannya ia mengatakan bila tidak dapat menjadikan umat Islam meninggalkan Islam maka yang penting bagaimana umat Islam tidak menerapkan syarat Islam Kristian Snoghurgranya demikian apa yang bisa sampaikan mudah-mudahan menerfaat mudah-mudahan ini mencerahkan ternyata banyak hal yang kita gak gak tahu ya ini fakta sejarah kalau pengen baca sendiri beli bukunya Api Sejarah jilid 1 jilid 2 tulisan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara itu sangat bagus sekali ya ya demikian saya kembalikan kepada Pembu Acara jazak alhamdulillah kita masih dalam kajian jadi harap tenang tadi Ustaz telah menyampaikan sejarah berdirinya Republik Indonesia yang dimana tidak lepas dari friksi-friksi ataupun aliran-aliran yang dapat merubah dari ideologi suatu negara yang telah dicanangkan sebelumnya oleh para pendiri umat-umat Islam para pejuang yang telah berkorban demi negara Indonesia ini baik untuk mempertajam kajian pada pagi hari ini kami persilahkan jika ada yang mau bertanya mic-nya Isan mau bertanya iya boleh silahkan saya saya mau bertanya Ustaz nih tentang kenapa ajaran Islam itu ditolak sedangkan pula ajaran umat ajaran Kristen itu ditegakkan begitu saja sekian kenapa Islam ditolak dan tinggalkan kenapa ajaran Islam ditolak dan ajaran Kristen itu ditegakkan oke bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan sebelah kiri ya dari sini nanti ke belakang silahkan Bismillah Assalamualaikum Ustaz apakah ada upaya dari para tokoh-tokoh Islam para Ustaz maupun tokoh-tokoh organisasi Islam untuk membahas permasalahan ini dari sudut pandang sejarah gitu karena ini kan situasi demokrasi ini kan memang sangat mengelincirkan menipu orang gitu kan jadi apakah sudah ada gerakan-gerakan untuk menyamakan persepsi para tokoh umat Islam terima kasih silahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya gini Pak Ustaz saya ingin tanya itu sekarang pelajaran-pelajaran nanti nanti kalau misalnya nomor satu menang itu pelajaran agama dihapuskan dari sekolah ya kasihan generasi kita bagaimana sih kok bisa begitu nah terus ini udah banyak pengaburan-pengaburan sejarah Bum Karna bilang kan jangan sekali-kali merupakan sejarah jas merah ya kan nah dengan adanya ini kita sudah melek Pak sejarah yang asli sesungguhnya peran dari agama Islam umat Islam itu sangat besar sekali di Indonesia sangat besar sekali nah terus sekarang apakah masuknya Islam itu dari pedagang Gujarat itu dari mana fungsi setelah itu ada peran dari negara Arab itu saja terima kasih Pak baik satu lagi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam tadi kita mendengar bahwa Soekarno dengan seenaknya dia mencoret-coret piagam Jakarta yang sudah disepakati bersama kemudian pada saat-saat itu apakah tidak ada tindakan dari kelompok nasionalis Islam untuk memperingatkan bahwa Anda tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengubah apa kalimat-kalimat di piagam Jakarta itu hanya itu saja terima kasih terima kasih baik itu dulu ya empat dulu kita akan coba Ustaz menjawab jadi pertarungan ideologi antara Islam dengan Yahudi dengan Sosialis dengan Sekuler itu sudah sejak lama justru kebesaran jiwa tokoh-tokoh Islam inilah yang menjadikan Indonesia bisa seperti ini dalam artian tidak kemudian pecah maka kalau umat Islam hari ini mecah belah itu lupa sejarah sepertinya kan Bapak ini apakah tidak ada perlawanan ada namun kemudian kesepakatan sekarang bukan waktunya untuk berdebat hari ini kita merdeka dulu kita nikmati kemerdekaan nanti akan kita bahas 3 bulan 4 bulan lagi dibahas namun ternyata tidak segera dibahas puncaknya adalah pemilu itu pemilu pertama tahun 55 itulah disitu bertarung jadi pertarungan yang fair yang Islam yang nasionalis Islam yang sekuler sekuler bahkan PKI pun ada itu kebesaran jiwa para tokoh bangsa tidak kemudian main bredel main tangkap tidak ayo kita kebat nah begitu namun akhirnya terjadilah dekret presiden sehingga ketidakpuasan muncul nah ini sudah tarik ulur sekian banyak sekian nah tokoh Islam memang terpecah menjadi dua yang menggunakan jalur parlemen yaitu Masyumi tetap dipimpin oleh Buya M. Nasir Abikusno Cokor Suryoso Kasman Singodimejo kemudian juga tokoh-tokoh yang hari ini banyak di Dewan Dakwah Islamiah Indonesia yang menjadi tokoh PBB Partai Bulan Bintang sebelum Yusir El-Ezza Mahindra apa namanya membelot itu kebanyakan disitu nah sementara sebagian kelompok Islam memilih jalur militer contohnya Skarmaji Marijan Kartoswirio kemudian Daud Berih di Aceh kemudian Kharmuzakar Abdul Kharmuzakar di Sulawesi Selatan itu pangkalnya jadi kita tidak diajari dari mana pangkalnya itu ketidakpuasan itu wajar nah ketika ketidakpuasan itu bawa senjata jadilah masalah kan begitu nah Soekarno tidak segera mengambil alih itu nah ternyata PKI pun juga tidak puas jadi ketidakpuasan itu juga ada dalam tubuh Islam juga dalam tubuh sekuler nah Soekarno pada akhir hayatnya lebih memilih berada dalam dekat dengan orang-orang komunis menteri menteri dalam menko keseranya waktu itu adalah Subandrio kalau gak salah menko keseranya kemudian orang terdekatnya diantaranya adalah D.N.Aidid Sam Kamaruz Zaman kemudian salah satu tokoh yang sangat luar biasa perannya Omar Dhani yaitu Kesau ya Kesau ya gitu ini sejarah ini ya bagaimana ternyata pilihan Soekarno di akhir hayatnya malah dekat dengan sosialis ya gitu nah perlawanan terjadi dari dua sisi nah kita tidak ini sejarah apa namanya masing-masing memiliki Soekarno juga memiliki kesalahan kemudian tokoh nasional Islam yang kemudian melakukan itu semua apa namanya sejarah masa lalu kita yang kita ambil sebagai pelajaran jangan sampai terulang kembali apa namanya seperti itu bagaimana kita bersikap ke depan nah sejarah memang sangat penting untuk kita pelajari nah lalu kemudian apakah ada sekarang upaya-upaya untuk mengembalikan kepada piagam Jakarta lahirnya partai-partai berasaskan Islam adalah itu ada PKS dulu PK silahkan dibuka asasnya PK itu asas Islam dan Pancasila ya kan PBB juga Islam nah muncullah PK P3 dulu begitu tapi sekarang P3 jadi partai semangka luarnya hijau dalamnya merah partai semangka kan repot ini dulu itu adalah partai pendukung syariat Islam silahkan bertarung tapi di parlemen kan gitu ya jadi fair gitu jangan kemudian main apa ini ini yang terjadi di zaman Soeharto di Bredel semua pokoknya harus asas tunggal tanpa memberi peluang nah maka dengan reformasi boleh yang penting tidak menggunakan kegerasan kan begitu ini yang sekarang ini mestinya kita juga apa namanya memahami bahwa tarik ulur kepentingan itu sudah sejak zaman sebelum merdeka maka hari ini ada konspirasi konspirasi untuk menjadikan partai hijau menjadi semangka semangka itu dua jenis luarnya hijau dalamnya merah sama luarnya hijau dalamnya kuning tergantung jenis semangka yang mana kalau semangka biji itu semangka bonus kuaci jadi kalau semangka banyak bijinya jangan ngeluh itu bonus kuaci ini bukan tidak ada bahkan munculnya partai keadilan PBB partai masyumi Profesor Deli Arnur juga bikin itu semua nafasnya kembali pada piagam Jakarta tapi dengan cara yang konstitus konstitusional nah itu gak masalah tidak boleh dilarang namanya demokrasi yang penting konstitusional nah ini yang kemudian melahirkan sikap perlawanan yang pro sekuler pengen jangan sampai ada lagi muncul adalah pengkebirian pengkebirian akhirnya sampai hari inilah yang terjadi hampir Pancasila diartikan tergantung siapa yang berkuasa itu Pancasila versi Soeharto beda dengan Pancasila versi Gustur beda dengan Pancasila versi Jokowi kan gitu maka kembalikan Pancasila dengan versi funding fadah kita itu menghormati ya masing-masing jangan dikatakan bahwa kembali kepada syariat Islam itu berarti anti Pancasila justru itulah Pancasila yang pertama ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya selama secara konstitusional begitu itu yang harus kita upayakan konstitusional artinya tidak melanggar satupun aturan hukum yang berlaku jadi kalau tidak melanggar hukum kenapa harus dipermasalahkan yang jadi masalah adalah terjadi pembusukan pembusukan dalam gerakan Islam seperti yang terjadi dalam berbagai order dimunculkan pembusukan lewat gerakan ini lewat gerakan itu nah sementara selalu akan lahir para ulama dan pimpinan gerakan yang ingin Islam tetap tampil dalam kancah perpolitikan tanpa harus berbenturan dengan kepentingan kepentingan negara yang memang membutuhkan banyak sekali akomodasi itu kurang lebih yang bisa kita gambarkan hari ini kelapangan jiwa kaum muslimin adalah hal yang sangat mendesak hari ini yang itu kira-kira yang bisa saya sampaikan silahkan kalau ada lagi yang tambahan silahkan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ustad pagi hari ini mendapatkan pencerahan yang makin meyakinkan jadi selama ini saya mengamatin di whatsapp atau mungkin di tv sepertinya kita itu orang islam itu teraniaya sekarang ini tapi saya juga sebagai orang islam sepertinya tidak bisa berdaya karena saya orang yang mungkin ilmu agamanya kurang dan saya orang yang lemah tetapi saya heran kalau dulu ada pahlawan-pahlawan islam yang berani memberuntak kepada penjajah-penjajah sekarang ini kita itu sepertinya terjajah orang islam itu tetapi sepertinya sekarang ini tidak ada bukti yang akan diperlihatkan padahal saya siap untuk mendaftar yang pertama kali kalau ada tapi kenapa kok sepertinya ada satu yang tadinya kita banggakan ternyata dia terusir harus pergi dari Indonesia tidak kembali lagi sepertinya sudah tidak ada jagoan lagi yang kita harapkan ini kira-kira bagaimana kita harus bertindak sedangkan saya bersiap jangan sampai kita itu anak cucu saya nanti sepertinya masalah oke deh hutang itu mungkin itu keperluan negara tetapi kalau sekarang sudah menganiaya orang islam itu sepertinya itu seperti yang ustad tadi utarakan bagaimana semuanya itu tokoh-tokoh dari yang gambarnya banyak sekali tadi itu sepertinya sudah harus dibinasakan kenapa tidak kita binasakan saja saya berani itu kalau memang tapi kalau saya sendiri sepertinya nanti mati sia-sia marilah kita timbulkan tokoh-tokoh islam yang terdahulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi silakan jadi jadi janji rasul kan pasti gila pasti jadi perjuangan apa yang harus kita semangat terus sesuai dengan janji rasul ini pak ade saya saya nanti saya nanti aja deh ini pak ade dimana ini sisi luar pak ade iya ngantuk gak dapat kopi pak ade mau tanya gak pak ade ya gimana ya gampang-gampang susah nih yang penting kita April nanti menang aja deh buat saya insyaallah iya van satu lagi tadi ada disini mohon maaf mohon mic kaget padah dikasih mic makanya jangan kesiangan pak ade di depan sini dapet kopi alhamdulillah beliau dari islamik ya pagi itu di islamik rumahnya jadi kalau subuh kesini jadi lumayan ya silahkan pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tadi ada kalimat pak presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama islam iya ini kalimat terekam dalam memori saya pak bahkan ada satu kata yang kurang menurut saya presiden adalah orang Indonesia asli laki-laki dan beragama islam kalau tidak salah ini pada saya tanyakan kepada saudara saya yang duduk di DPRD berbes pak dia bilang tidak ada kalimat itu lalu saya kaget lalu memori saya itulah dari mana karena kan dulu saya pernah ikut Pempat teras tempat itu ada terserip di memori saya ini tolong kalimat saya ini dari mana pak saya sekarang nyari-nyari gak ada mungkin ada sejak digital barangkali tapi saya ingat itu pak itu ada kemudian yang kedua saya tarik dengan siapa tadi tokoh PKI yang Pramudian Antatur saya juga tertarik karena saya juga senang sastra yang menarik tadi pak ketika beliau mau wafat berwasiat kepada Buya Hamka apa beliau sendiri kemudian masuk Islam atau sekarang menantu sama anaknya itu seperti apa pak terima kasih karena menarik terima kasih Assalamualaikum 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 sudah tadi yang ke-1 ke-2 mencari figur tokoh ke depan itu seperti apa dan siapa jadi wafatnya Rasulullah Assalam itu mengguncang seluruh muslim dan itu membuat kesedihan yang luar biasa tapi begitulah Islam tidak pernah kehilangan pengganti dan akan selalu ada yang menggantikan walaupun tidak sama ada seorang tokoh saya lupa namanya beliau mengomentari Hussein Asgaf kalau tidak salah meninggalnya Buya M. Nasir Buya M. Nasir luar biasa tokoh Islam yang sangat gigih menegakkan ingin tegaknya saat Islam tapi rumah beliau dikontrakkan oleh seorang pimpinan partai Kristen yaitu saya lupa namanya dari dari Indonesia Timur jadi beliau tidak kemudian bermusuhan dengan apa namanya lawan politiknya itu tidak bahkan kemudian beliau termasuk anggota petisi petisi 50 atau ya petisi 50 dan disitu ada banyak tokoh-tokoh Kristen Ali Sadikin ada HR Darsono ada itu tokoh lintas lintas agama lintas sektoral itu Buya M. Nasir dihormati oleh kawan maupun lawan apa kata Hussein Hussein Asgab atau saya lupa namanya beliau tokoh di Wanda Wah tidak usah berharap mencari pengganti Buya M. Nasir karena bagi Indonesia beliau tidak tergantikan sejarah mungkin hanya melahirkan seorang M. Nasir dalam perjalanan Indonesia siapa yang mendamaikan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia Buya M. Nasir lobby beliau kepada kepada apa namanya Perdana Menteri Malaysia itu lobby beliau yang konfrontasi ganjang Malaysia itu Buya M. Nasir lobbynya sangat luar biasa beliau nah sama juga perjuangan hari ini bahkan nanti akan ada tokoh yang tidak tergantikan selalu begitu tapi akan selalu ada yang menggantikan walaupun tidak sama bagaimana dengan perjuangan Islam hari ini insyaallah tidak akan kehilangan para tokoh justru dengan begini akan semakin banyak yang bermunculan potensi-potensi bangsa yang bermunculan ketika sebuah kekuasaan sudah sampai pada puncak kedelimannya maka yang ada yang tinggal adalah kehancurannya Fir'aun itu tidak pernah mati tidak pernah sakit di Fir'aun itu tidak perlu dokter karena tidak pernah sakit seumur hidupnya itu Fir'aun Namrud juga tidak pernah sakit orang Arab mengatakan yang paham bahasa Arab setiap raja punya alamat tanda-tanda kebesaran kalau sudah melampaui batas mat mati jadi dia punya kebesaran-kebesaran tapi kalau sudah melampaui batas tinggal kematiannya sekarang kita bisa lihat bagaimana ketidakadilan ini nampak di depan mata tidak ada rasa malu padahal seharusnya kalau kita lihat dulu Suharto itu punya undang-undang anti-subversif itu hanya yang dianggap menghina atau mengancam negara sekarang ancaman apa saja bisa kena undang-undang ITE ini lebih ngeri lagi dibandingkan anti-subversif betul gak betul apa saja pokoknya mau nulis mau ngomong mau ceramah bisa kena itu semua ada yang ngerekam ini atau kan live gitu tiba-tiba dicari terus kemudian dilaporkan ini besok bisa jadi delik ini lebih pasal karet dibandingkan subversif tinggal siapa yang berkuasa zaman Pak SBY itu sampai dikatakan kebo si Buya ingat gak ke apa namanya Hotel Indonesia Bundaran Hai bawa kebo untuk menghina presiden siapa yang melakukan yang sekarang berkuasa iya gak itu gak diapapain kok padahal tulisannya si Buya S nya besar I nya kecil B nya besar U nya kecil Y nya besar A nya kecil S B Y kan gitu ditulis silahkan dibuka di google kerbo si Buya tujuannya untuk apa menghina tapi gak ada yang ditangkap nah hari ini baru ngomong idiot sudah ditangkap sementara yang mengatakan apa namanya Victor Leskodat mengatakan nanti kalau negara khilafah tegak umat islam akan membunuhin dan itu gak di apapain Abu Janda malah sekarang facebook yang 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 bertindak ternyata bosnya Sarah Chen Abu Janda yang 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 nangkap siapa facebook subhanallah ini fakta jadi bagaimana sekarang kita ya langkah terdekat adalah apa yang memang menjadi target kita jangan sampai ya 2019 umat islam kalah sampai begitu profesor Din Samsuddin kekalahan 02 adalah kekalahan umat islam maka agar kesannya bukan kekalahan umat islam bahwa sama-sama islam maka yang satu presiden calon presiden dan ulama yang satu ulama dibilih oleh calon presiden supaya berkesan bahwa ia tidak anti islam ini masya Allah nah ada apa namanya satu lagi bukan aliran bukan aliran sesat tapi ada satu tokoh yang selalu dibawa oleh 01 namanya Mbak Sandra jadi tokoh-tokoh yang di Sandra ini nanti siapa yang tersandra ini nah tersandra kasus-kasus akan menjadi pendukung 01 jadi senjatanya ini Mbak Sandra ada ada TGP yang tersandra dengan kasus-kasus caranya dengan menyandra kalau politik seperti ini terus dilakukan maka yang ada adalah balas rendam nanti Ustaz Al-Fian Tanjung ditangkap padahal justru membongkar lebih PKI sementara Presiden bilang kalau ada PKI saya gebuk yang digebuk yang bongkar laporkan yang dipangkap yang lapor subhanallah ini sudah sudah menjadi satu hal yang luar biasa demikian kurang lebih untuk untuk yang tadi dari mana saya gak tahu ya yang jelas setahu saya tidak ada kata laki-laki tapi seorang warga negara Indonesia asli dan beragama Islam jadi keturunan tidak bisa nah Pramudha Enantatur ada tiga tokoh yang ditulis di Republika akhir hayat Soekarno dan Buya Hamka Soekarno menulis dalam wasiatnya jika aku meninggal tolong Buya Hamka menjadi imam surat jenazahku itu beliau akhirnya surat itu disampaikan kepada Buya Hamka Buya Hamka menangis dimana Soekarno sekarang Bung Karno sekarang sudah diwismayasuh sudah disemayamkan diwismayasuh akhirnya beliau menjadi Muhammad Yamin juga berpesan tolong kalau aku meninggal nanti panggil Buya Hamka untuk mentalkinkanku jadi yang membimbing La ilaha illallah muhyamin adalah Buya Hamka padahal yang memenjarakan Buya Hamka diantara adalah tokoh ini nah yang terakhir Pramudha Enantatur itu minta tulis surat dibawa oleh anak dan calon menantunya ketika sampai Buya Hamka ternyata tulisannya tolong Buya ajari anak calon menantuku sahadatkan anak calon menantuku dan ajari mereka tentang Islam ini ditulis oleh Irfan Hamka dalam buku Ayahku mungkin buku ini sudah gak terbit lagi tulisan Buya Hamka Ayahku ini tulisan beliau kesaksian ini ditulis oleh Irfan Hamka putra dari Buya Hamka jadi Pramudha Anantatur di akhir hayatnya meminta supaya kedua anak dan menantunya diajari Islam oleh Buya Hamka ini bukti bagaimana Allah meninggikan ulama yang dituduh mau memberontak lah ini dan sebagainya dua setengah tahun Buya Hamka di penjara jadi gak sedikit gak sebentar dua setengah tahun itu dalam tafsir Al-Azhar saya pernah baca beliau maaf pernah akan disetrum kemaluannya tapi luar biasanya alat ini mat yang bersaksi adalah sipirnya sampai kaget kok bisa itu itu bisa dibuka di tafsir Al-Azhar kesaksian beliau jadi ya karena tingkat keimanan beliau yang luar biasa itu yang mau menyiksa ini sudah itu ditulis oleh beliau jadi bukan sekedar ditahan tapi dengan berbagai penyiksaan itu yang terjadi namun beliau Alhamdulillah segar bukar dan sampai dengan meninggalnya beliau tidak menderita penyakit yang begitu parah ini bisa dibaca dalam tafsir Al-Azhar saya lupa just berapa demikian baik ini satu lagi Ustaz dari Umahat Assalamualaikum Ustaz banyak berita beredar kalau NU itu ada hubung masalah dengan PKI apakah ada bukti dalam sejarah mohon penjelasannya jadi kalau hari ini hari ini dulu bedakan NO dengan PBNO karena PBNO ini sekarang sebenarnya tidak mewakili keseluruhan NO ada Buya Yahya ada Kiai Haji Lutfi Basari ada Kiai Haji Edus Romli ada Osadu Soma dan banyak Kiai-Kiai di kampung yang apa namanya pandangannya berbeda dengan Kiai Haji Syait Agil Siraj tapi mereka tidak mau terlibat dalam politik praktis beberapa hari yang lalu pendiri NO anak cucu pendiri NO dipimpin oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid kemudian putranya Kiai Haji Wahaf di jombang di pasuruhan maaf mengadakan pertemuan yang intinya bahwa anak cucu pendiri NO tidak terlibat dalam politik praktis jadi ada dua faksi hari ini akibat dari Muqtamar Situ Bondo akhirnya yang pro Syait Agil sekarang ini jadi ketua BNO itu hari ini kalau zaman itu kebetulan menteri agamanya dari NO yaitu Saifuddin Zuhri bapak dari Lokman Hakim Saifuddin di waktu Nasakom Nasional Agama Komunis itu NO ya dengan berbagai pertimbangan ya saya tidak tahu sejarahnya jadi tidak benar bahwa NO itu PKI tidak tapi hari itu memang Soekarno ingin terjadi rekonsiliasi antara Nasionalis Marksis dan Islamis nah yang menolak bukan hanya dari Islam Sultan Sahrir dari PSI menolak Nasakom Masyumi menolak Nasakom nah yang bergabung dengan Nasakom NO sebagai wakil dari Agamis PNI sebagai wakil dari Nasionalis dan PKI sebagai wakil dari Komunis saya tidak beri mengatakan berkomentar panjang karena saya tidak membaca latar belakang karena sejarah itu harus tahu latar belakangnya dan kemudian apa yang melatar belakangi NO ikut dalam apa nama aliansi Nasakom nadik